Rudal hipersonik terbaru Rusia, akurat dan mampu hancurkan kapal musuh dari jarak 2000 km. Seperti apa? Berikut ulasannya. Militer Rusia terus memperbarui persenjataannya di tengah persaingan teknologi yang terus berkembang pesat. Terbaru, Rusia menciptakan senjata hipersonik yang memiliki keakuratan layaknya penembak Jitu. Sistem rudal terbaru yang dikembangkan oleh Rusia adalah rudal hipersonik Kinzhal. Rudal hipersonik ini mampu menghancurkan kapal musuh secara akurat seperti penembak Jitu. Penyimpangan jalur roket dari target tak lebih dari 1 meter, lapor portal berita militer ZEVSDA seperti dilansir id.rbth.com. Laporan tersebut menyebutkan proyek senjata hipersonik Rusia lainnya yang sedang dalam pengembangan akan memiliki parameter presisi serupa. Presisi tersebut didapatkan berkat kerjasama yang luas di semua tingkatan antara pabrik yang memproduksi roket dan perusahaan yang memproduksi sistem elektronik tulis Rosieskaza Gazeta. Pada Maret 2018 lalu, Rusia telah menguasai teknologi pembuatan rudal hipersonik. Dalam pidatonya di Parlemen Federal, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat menyebutkan, Roket Ginzal setidaknya ada beberapa parameter teknis taktis yang menjadi ciri rudal ini. Pertama, rudal ini akan dibawa oleh jet tempur pesawat pencegat MiG-31K dan akan digunakan untuk melawan kapal perang permukaan yang besar dari kapal kelas berusak hingga kapal lainnya serta target darat. Kedua, kecepatan jelajahnya mencapai match 10 atau 10 kali kecepatan suara. Ketiga, jangkauannya mencapai 2.000 km sehingga pesawat tak harus memasuki zona pertahanan udara musuh. Keempat, rudal itu sendiri sebenarnya merupakan modifikasi dari rudal yang digunakan kompleks rudal darat ke darat Iskander. Pesawat tempur MiG-31K bisa mencapai kecepatan lebih dari 3.000 km per jam, membuatnya aman ideal untuk rudal tersebut. Rudal itu dilengkapi dengan hulu ledak yang mampu menenggelamkan atau merusak kapal berkapasitas besar. Di sisi lain, pesawat pencegat MiG-31 dan MiG-41 akan dilengkapi sistem rudal jarak jauh, multiguna. Dengan demikian, pesawat-pesawat ini nantinya akan menjadi pembunuh rudal hipersonik sungguhan. Setelah menjalani sejumlah riset, MiG-31 dan MiG-41 diakini akan menerima sebuah rudal udara ke udara, jarak jauh dengan hulu ledak ganda, lapor surat kabar Isvestia. Tak hanya itu, pihak pengembang pun tengah mempertimbangkan rudal jarak menengah K-77M Gadiuka sebagai rudal tambahan. Pada Agustus 2018 lalu, Direktur Umum Pesawat MiG Ilya Tarasenko menyatakan, program pesawat tempur pencegat MiG-41 generasi kelima bukanlah proyek mitos belakang. Ia meyakini, pesawat canggih tersebut akan segera dipresentasikan kepada publik. Pada Desember 2017 lalu, Ketua Komite Pertahanan dan Keamanan Dewan Federasi mantan Komandan Angkatan Udara Rusia, Viktor Bondarayes, mengatakan MiG-41 akan mampu menghancurkan rudal hipersonik dan menjadi pesawat tercepat di kelasnya di dunia. Situasi Laut Mediterania Timur sepertinya akan semakin memanas, sebab muncul kabar bahwa armada tempur Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan segera tiba di wilayah perairan tersebut. Sejumlah pihak menduga Rusia akan memberikan dukungan kepada Angkatan Bersenjata Turki atau TSK dalam konflik wilayah dengan Yunani. Menurut laporan Almonitor yang diikuti FIFA Militer, militer Rusia berencana untuk menggelar latihan perang di Laut Mediterania Timur dalam dua gelombang. Gelombang pertama akan dimulai 8 hingga 22 September 2020. Sementara itu gelombang kedua akan menyusul mulai 17 hingga 25 September 2020. Sementara itu menurut laporan lain yang diperoleh FIFA Militer dari Kati Merini, kedatangan armada tempur militer Rusia diprediksi bukan hanya untuk melakukan latihan perang, akan tetapi akan memberikan dukungan terhadap militer Turki yang tengah mendapat ancaman dari koalisi Yunani dan Perancis. Seperti yang diketahui, Perancis di bawah Komando Presiden Emmanuel Macron telah mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir, Charles de Gaulle, ke wilayah itu. Langkah tersebut dilakukan Perancis untuk memberikan dukungan penuh kepada Yunani. Rencana militer Rusia melakukan latihan tempur di Laut Mediterania mendapat kejaman dari Pakta Atlantik Utara atau NATO. Mengetahui rencana Rusia itu, Sekretaris Jenderal NATO, Jen Stolenberg, langsung meminta Turki untuk segera menyelesaikan masalah sengketa wilayahnya dengan Yunani lewat jalur diplomasi. Ternyata tak cuma NATO yang khawatir dengan rencana aksi militer Rusia. Meski disebut akan jadi pihak yang didukung, Turki justru melakukan langkah peringatan. Turki mengeluarkan peringatan navigasi pada Rabu 9 September 2020 terkait rencana militer Rusia itu. Turki khawatir, meski militer Rusia tak melakukan latihan perang di wilayah perairan yang diperebutkan antara Turki dan Yunani, aksi ini dianggap akan tetap mempergeruh suasana di Laut Mediterania Timur. Di sisi lain, Angkatan Laut Turki mengatakan Rusia akan mengadakan dua latihan angkatan laut di Mediterania Timur minggu depan. Langkah ini diakini dapat memicu gesekan di tengah ketegangan di wilayah kaya energi itu. Kapal perang Rusia akan melakukan latihan tembak antara 8 hingga 22 September dan 17 hingga 25 September, kata situs Angkatan Laut Turki pada Rabu malam seperti dilansir dari Bloomberg pada Kamis 3 September 2020. Pernyataan ini menesak Moskow untuk tidak mengganggu studi seismik oleh kapal survei Turki di selatan pulau Kastelorizo Yunani dan dilepas semanjung Karpas Siblus. Jurubicara Angkatan Laut Rusia Igor Digalo tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sementara Igor Korotencho, Kepala Pusat Analisis Perdagangan Senjata Dunia di Moskow, mengatakan latihan itu adalah untuk kekuatan Rusia terhadap NATO dan bukan upaya untuk mendukung Turki. Kami memang memiliki hubungan ekonomi dan pertahanan yang kuat dengan Turki, tetapi kebijakan kami adalah menghindari dukungan dari kedua belah pihak dalam perselisihan ini, katanya melalui telepon. Turki cukup mampu menjaga kepentingannya sendiri, jetusnya. Turki dan NATO tengah berselisih atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia oleh Angkara. Turki juga bertentangan dengan Uni Eropa atas sengketa teritorialnya dengan anggota blok itu, Yunani dan Siblus. Kekuatan Uni Eropa Prancis baru-baru ini telah meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut untuk menopang negara-negara tersebut. Ada orang-orang yang datang. Dari ribuan kilometer dan mencoba untuk menggertak, mengklaim hak dan memainkan peran melekat pelindung. Kata Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Agar dalam sebuah postingan di Twitter dengan referensi yang jelas ke Perancis. Eksplorasi energi Turki di Mediterania Timur telah memicu ketegangan dengan Yunani dan Siblus yang berakar pada interpretasi atau yang bertentangan tentang perbatasan laut. Serta persetuan antara Turki dan Siblus atas cadangan gas di sekitar pulau itu yang sepertiga utaranya dikendalikan oleh pasukan Turki. Ketegangan baru muncul minggu ini ketika Amerika Serikat mengelontarkan embargo senceteng telah berlangsung selama puluhan tahun di Siblus. Turki mengutuk langkah itu dan mendesak Washington untuk membatalkannya dengan mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah timbal balik untuk melindungi warga Siblus yang berbahasa Turki. Pasukan Turki merebut sepertiga utara Siblus pada tahun 1974, menyusul upaya kudeta di mana junta militer di Atena berusaha untuk menyatukan Siblus dengan Yunani. Republik Siblus secara resmi memiliki kedaulatan atas seluruh pulau meskipun pada dasarnya tetap terbagi. Terima kasih telah menonton!